Intro Danau Depati 4 yang ada di desa rantau kermas kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin, Jambi memang belum dikenal oleh masyarakat luas, bahkan masyarakat Kabupaten Merangin sendiri. Kurangnya sentuhan membuat pesona alam yang ditawarkan Danau Depati 4 sangat jarang dikunjungi wisatawan. Danau Depati 4 yang merupakan danau kedua terbesar di Provinsi Jambi ini memiliki luas hampir 100 hektare dengan berada tepat di kaki bukit barisan. Danau ini memberikan keindahan tersendiri. Selain itu, hutannya yang masih alami dan danaunya yang memiliki air yang jernih memberikan sensasi tersendiri bila Anda mengunjunginya. Memang jaraknya cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Merangin dan sangat cocok untuk Anda yang berjiwa petualang. Anda harus menempuh perjalanan darat sekitar 2,5 jam untuk menuju ke desa Rantau Kermas. Kemudian Anda harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak selama sekitar 2 jam perjalanan. Lokasi wisata ini memang belum sama sekali disentuh oleh pemerintah, baik Kabupaten Merangin maupun Provinsi Jambi. Perjalanan Anda memang akan cukup melelahkan, namun kelelahan ini akan terbayar lunas bila Anda sampai ke lokasi Danau Depati 4. Anda juga bisa berkamah, memancing dan bermain sampan yang disediakan oleh masyarakat. Berwisata ke Danau Depati 4 Anda tidak dipungut biaya alias gratis. Ini adalah danau yang saya anggap mungkin di Jambi ini paling indah, karena persananya masih asli, masih asli semuanya. Dengan hutan-hutan yang lebat dikeliling danau ini, sehingga ini menunjukkan bahwa danau ini masih belum terjamah oleh orang-orang yang rusak lingkungan. Dengan dikelilingi hutan, Danau Depati 4 memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Dari Kabupaten Merangin, Pak Arul Rozi melaporkan.